Hai panen ideologi potresen canai relik wang nausin Noah King kemauzai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi gisa di channel kolonel tinggi hari ini gua bakal buat suatu analisis pemain legend ikonik yaitu muskas gis dan kenapa gua ingin menganalisis pemain ini bisa karena gua mendapat permintaan dari temen kita yang ada di komunitas diva mobile dan teman kita itu menanyakan analisis dong kelebihan dan kekurangan dari uskabang ke dan sekarang gua turutin permintaan dari temen kita ya kita langsung analisis apa sih kelemahan dan kelebihan dari puskas dan jangan lupa buat kalian yang nonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe ya dan terus support channel ini untuk lebih berkembang kedepannya guys dan sekarang kita langsung masuk aja ke statistik badan puskas nah oke setelah kita lihat disini perlu perhatikan terlebih dahulu disini keterna bahwa stamina dan puskas disini yaitu 9 misi ya trigojekan empat ini merupakan menurutkuat dengan statistik stamina dan trigojekan bintang 4 ini termasuklah pemain yang di atas rata-rata geja dan yang ingin membeli keren puskas di sini harga sudah tertera 43 juta 300 ribu dan mungkin nggak jadi ini ada kenaikan atau penurunan harga nanti di pasar FIFA mobile dan sekarang kita langsung kerekapan PSR nya guys kita syutingnya disini ini bahwa ofr dari fernan puskas disini yaitu 101 bisa 101 guys selain itu disini ada kegusitan menendang mengumpang kelincahan bertahan sama fisik guys ya untuk seorang ikonik ya tahu lejen bisa dengan FR di atas ratus kita perlu punya standar OFR bisa jika itu ikonik atau legend bisa dengan dengan FR lebih dari 100 minimal dari seluruhan statistik secara detail dia harus memiliki 110 di atasnya guys itu minimal bisa disini kegusitan dari perempus ke disini 112 guys dan disini lebih dari angka minimal yang dua sebut tadi bisa ini termasuk normal dan dari segi tendangan disini ada di angka 124 bisa tel ini luar biasa bisa untuk tendangannya ini bisa dipastikan bisa bikin keeper lawan kewalahan Indonesia dan selanjutnya yaitu mengumpang apa disini ada di angka 114 dan di angka 114 ini masuk angka normal desa dan dari segi umpanan ini termasuk dari segi akurasi segi passing dia masih bagus di atas rata-rata juga bisa dan selanjutnya yaitu kelincahan nah kelincahan disini 116 tidak jauh beda dengan kegusitan dengan mengumpang bisa hanya ada di angka belasan gejah dan dari segi bertahan kelincahan yaitu 68 terakhir yaitu fisik bisa fisik disini 94 dari rekapan secara simpel disini sudah kita temukan bahwa fisik menjadi kekurangan dari puskas bisa selain itu kita tidak bisa memandang dari rekapan ini bisa kita harus melihat atribut secara detail kemampuan dari keren puskas guys Oke kita langsung ke atribut kelengkapannya guys ya kita lihat dari sisi kiri terlebih dahulu guys ya sini ada akselerasi ada penyelesaian tembakan jauh penalti umpan pendek visi lengkung giring bola kelincahan kesimbangan tekel berdiri kesadaran kekuatan lompatan sini juga ada dari sisi kanan ini ada kecepatan sprint daya tembak pemusisian poli umpan jauh umpan silang tendangan bebas kontrol bola reaksi pengawalan tekel suncul sundulan agresi nah disini yang melebihi dari angka 110 beja semua bakal bacain hal yang penting seorang striker saja bisa itu yang pertama akselerasi akselerasi disini sudah melebihi angka 110 ini sudah bagus bisa dan selanjutnya yaitu penyelesaian penyelesaian juga melebihi angka 110 jadi ini luar biasa bisa dan tembakannya juga luar biasa kecepatan spring juga bagus dan daya tembak juga bagus ini yang gosipin barusan ini sangat mendukung dalam hoses mencetak gol dan efektivitas seorang penyerang guys selain itu disini umpanan fernpaskan masih bagus dan masih luar biasa guys ya 110 umpan silang 113 visi 116 terutama ini ya dan yang sering memanfaatkan dengan placing disini rendangan lengkung milik perempuskas disini bisa ada di angka 119 besok dan giringan polanya juga dalam membawa bola dia bagus dan tidak mudah untuk direbut geseran juga dari gilang bola ini berkesinambungan geser berpengaruh terhadap kontrol bola geser dan memiliki angka yang setara geser dan juga disini kelincahan dan kesimbangan dimana kesimbangan ini yang paling penting agar tidak bisa tergoyakkan oleh pengawalan musuh geser dan dari segi statistik sebelum disini rata-rata angka 110 ke atas bisa dan kekurangan dari fernipuska sudah kita temukan bahwa dia kurang agresif fisik kurang bisa bawah 100 ini menurut sekali dengan seorang legend dan ikonik di bawah 100 kis kedua dia bukan tipe penyerang yang ngotot terhadap bola dan dia kurang memiliki kesaranan geser dalam merebut bola geser disini sudah kesadaran di bawah angka puncaknya geser banget geser katanya juga 91 geser tidak satu arah dengan atistik sundula disini sundulanya meyantuk angka 106 geser ini luar biasa tapi ini masih kurang geser dari seorang eknik masih ada di bawah angka 110 kuatan juga di bawah angka 110 sekarang kita sudah ketahui kelemahannya dan kelebihan dari fernipuska disini penyelesaian dan tembakannya ini luar biasa geser bagaimana dan posesioning dalam mencari posisi geser luar biasa geser cocok geser buat yang suka bermain tikitaka geser karena tikitaka itu harus bisa mencari posisi dan pergerakan tanpa bolanya harus bagus geser dan ini cocok buat yang suka bermain tikitaka geser dan akhirnya kita telah menemukan kelemahan dan kelebihan dari fernipuskas disini guys dan mungkin ini saja video dari gua geser untuk kali ini geser dan jangan lupa like komentar subscribe channel kolom lebih support terus channel ini untuk lebih berkembang terpanyakan disini gua bak kan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua untuk membantu edukasi menaik tiba2-2 mobile sampai jumpa di video selanjutnya